Kali ini kita menantang diri kita untuk melihat sekaligus mengotokritik. IFA ini sudah hampir 10 tahun di Dipo Winatan, tapi sedekat apa kita sesungguhnya dengan Dipo Winatan? Seperti lembaga arsip seni visual yang kadang bekerja, memang seringkali bekerja dengan seniman, itu kadang kita lupa bahwa setiap orang adalah seniman, dan setiap orang juga adalah sutradara hidupnya masing-masing. Dan setiap orang juga sejarawan yang bisa menuliskan sejarah hidupnya masing-masing. Jadi kadang kita perlu diingatkan kalau setiap manusia adalah subjek yang sepenting itu untuk menuliskan perjalanan hidupnya masing-masing, dan membuat sejarah dan tidak membuat perbedaan antara mana sejarah yang makro, mana sejarah yang penting, mana sejarah yang tidak. Semua sejarah penting. Itu sudah terbukti dari pameran warga. Warga menyusun arsip dan sejarahnya dan kita tampilkan di sini. Lalu bagaimana itu memunculkannya? Nah lewat tubuh memang. Dan yang paling terkait kan kita kalau tradisi timur ya memang hasilnya kan di tubuh ya. Yang kita pembangkankan dulu itu tradisi arsip modern. Nah tradisi arsip modern itu kan punya keterbatasan. Nah yang berharga itu justru tradisi arsip panduku yang dimiliki timur itu Pak. Dilihat suasana THR sekitar tahun 70-an. Nah ini sekitar tahun 70-an ini memang benar. Jadi pintu masuknya di sini, kemudian bus itu dia masuk ke sana, bukan itu terlalu nebul. Terus saya ngelatih ini. Saya kan sebetulnya dapat ini waktu SMA. Sama saya kan di tradisi. Nah itu pas ini itu bikin standen di kamar. Sampai sekarang saya tinggal di rumah Ceko itu. Di rumah yang diperkenalkan itu. Dari pensiun yang saya terima dari Dulu Ceko. Itu sebagian saya pakai untuk bikin suatu mendirikan yang namanya CES gitu. Waktu itu saya masih muda ini, ini sebagai kapten poli ya. Ini kira-kira tahun 1979. susu pilar. Itu kan sebenarnya hanya untuk mempermudah memasukkan bahan jamu penapa-nafsu makan ini ke dalam mulut si anak. Terus aku ingat juga pengen masuk ke tamu di bulan rakyat pada waktu itu akhir-akhir sebelum dia tutup mungkin ya. Tapi saya masih SD kalau nggak salah. SD PSP yang lupa. Itu sudah mulai ketat. Jadi kayak bayar, apa tuh dilihat. Nggak boleh nih kalau nggak bayar. Nah kita iseng nih naik ke atas tebing yang arah TPMI sama sini makang. Itu kita majat, itu kita naik. Terus kita turun dari Gokar kalau nggak salah. Jadi kita punya jalan rahasia untuk tetap gratis. Tetap gratis. Gokar kalau misal gambaran sendiri, bentuknya pasti segambaran Jawa. Tapi menggunakan tidak pentatonis tapi diatonis. Dari selasi Dureni Pasol, supaya bisa dipakai untuk membunyikan alat musik, warna musik atau luar suara itu. Itu yang pernah saya ceritakan pada misi. Di kawasan itu telah tertancapkan tumpuan ibu. Ketika mampuan, tidak mampu mengelola ke orang keluarga, ditambah dengan jaya hidup, lalu menyebabkan penghasilan tidak cukup, merasakan jaya hidup, lalu ganti seterusnya, sesuai dengan anak-anak. Oke, lalu kemarin kita sudah membuat sinopsis indah. Dari dua itu coba saya agak bukan hasil sementaranya belum. Bayangan saya adegan kita itu tiga saja. Wahai, wahai, dipawinata. Ini sebuah eksperimen, lebih sebuah eksperimen yang tujuannya itu untuk belajar. Untuk belajar lagi saya, saya enggak apa ya, saya enggak tahu ya di poinatan itu kan gitu. Bahkan pedopo ini saya enggak tahu namanya kalau ini jaya jaya dipurang. Setelah bergabung dengan teman-teman ifa'ah dan mulai menggali bahan-bahan yang mulai satu persatu dikumpulkan, saya baru perantahan tahu, oh ada jaya dipurau yang dulu ternyata seorang hewan gitu ya, menarik hubungan antara, oh sementara teman-teman teater dinasti yang berasal dari di poinatan ini juga melakukan hal yang sama sebetulnya dengan memodifikasi hal-hal. Jadi ada, memang ada sesuatu yang saya heran juga, kenapa kok ifa'ah juga di sini gitu ya. Nah itu yang menarik ya. Tema yang diangkat ini sungguh sesuatu yang sangat penting di dalam upaya pemajuan kebudayaan, yaitu soal pengarsipan. Dan ifa'ah bergerak lebih jauh untuk membicarakan pengarsipan yang lebih membumi. Ini adalah kerja bersama, crowdsourcing, gotong royong, untuk mengumpulkan ingatan yang terserak di dalam masyarakat dalam berbagai macam bentuk dan dihadirkan sebagai kesatuan. Dan ini saya kira adalah upaya yang sangat baik, bukan hanya bagi ingatan publik yang luas, tapi secara khusus untuk masyarakat di poinatan sendiri. Sekarang ini saya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah kerjasama dengan teman E5. Betul-betul saya kaget. Ternyata kita punya keluarga yang cukup banyak dan berpotensi. Teman-teman tetap semangatnya sama menjaga ini kampung kita ini dijaga supaya kita tetap lahir terus. Ini aja mungkin kalau saya sih yang pertama ini mbok diteruskan ya ibu-ibu kegiatan ini gitu. Karena kan jadi supaya orang di Jogja ini juga taunya enggak perempuan itu cuma kayak Dejo. Tidak, itu kan itu clear. Terima kasih. Terima kasih.